Katedral Jakarta, Yola bagaimana jalannya Misa pada saat ini? Yola? Misa keluarga pada rangkaian Hari Raya Pasca, ini masih berlangsung di Gereja Katedral Jakarta. Dan Misa keluarga sendiri memang sudah dimulai sejak pukul 6 sore tadi yang dibuka dengan beberapa rangkaian acara dan sampai saat ini pembacaan doa, pasca, dan juga nyanyian pujian masih terus berlangsung dan diperkirakan akan berlangsung selama satu setengah jam mulai dari pukul 6 sore tadi. Dan Gereja Katedral sendiri memang sudah dipenuhi oleh jamaat sekitar lebih dari seribu jamaat dari berbagai wilayah di Jakarta dan sekitarnya sudah memenuhi sejak sore tadi. Dan dalam rangkaian acara Misa ini dibuka dengan nyanyian lagu pembuka dan seruan tobat yang dipimpin oleh Romo Marcus Wanandi. Dan kemudian dilanjutkan dengan bacaan satu yang merupakan bacaan dari kisah para rasul dan kemudian juga disambung dengan doa bacaan kedua yaitu bacaan dari Rasul Paulus kepada umat kolose. Yang kemudian rangkaian acaranya juga dilanjutkan dengan omili atau khotbah di mana dalam penyampaian khotbah ini sendiri berjudul memperingati kebangkitan Tuhan. Dalam khotbah ini juga berisi mengenai memperingati kebangkitan Tuhan di mana ini merupakan peristiwa yang sangat luar biasa disampaikan oleh Romo yang memimpin di Gereja Katedral bahwa kebangkitan Tuhan mempunyai arti dan pesan-pesan bahwa dengan kebangkitan ini jemaat lebih berbela rasa, berbela kasih dan mencintai sesama. Dan dalam rangkaian acara ini sendiri Gereja Katedral yang sudah dipenuhi oleh ribuan jemaat saat ini memang tengah kusuk memanjatkan pujian doa yang juga merupakan rangkaian dari acara peringatan pascah yaitu kebangkitan Tuhan dan dalam hal ini nyanyian-nyanyian dan pujian mengisyaratkan atau melambangkan bahwa kebangkitan Tuhan merupakan sesuatu yang perlu dihayati dan direnungkan secara khidmat. Dan Misa pada pukul 6 sore ini merupakan Misa yang terakhir dari rangkaian peringatan Hari Raya Pascah dari Gereja Katedral Jakarta kembali ke Lori Singer di studio. Ya, Yola Ananda melaporkan langsung dari Gereja Katedral Jakarta.